seadanya ada perusahaan terus sprepa tidak ada tuh bisa di jumper ya jumper atau mungkin seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi nah pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah encek pom ya ini tiba-tiba mati nah setelah dicek ternyata yang merosak adalah bagian busnya ini ya untuk cara pengecekannya bisa lalu seperti ini kita cek dulu yang pertama apakah kabelnya ini putus atau enggaknya di tengahnya kita cek ini kita sekolah di tester udah kefold AC kemudian kita cek di sini nah ini ini adalah jalur dari kabel sini ya masuk sini ke biru dan satu lagi ke sini nah kita cek ke sini kita tambahkan ke ujung sini nah itu ada voltasenya jadi kabelnya tidak putus artinya kabel dari kontrak sampai di sini tuh tidak ada putus nah kemudian kita pindahkan di depan busnya ini kita pindahkan depan busnya ini nah itu tidak ada voltasenya ya ini artinya busnya ini putus busnya nah kita coba lagi di belakang sini belakang lagi nah 207 ya kita pindahkan ke depan busnya ini ada voltasenya ya ini artinya piece yang ini piece ini putus ya putus nah tadinya rencana mau saya jumper ya jadi di jumper tuh dari karena disini tempatnya jauh dari tempat elektronik kemudian ini pesen ulen pun lama jadi nggak bisa masak ngasih jadi tadi rencana saya jumper dari belakang ke depan sini nah kemudian saya teringat bahwa saya ada sebuah ngejekom juga ini udah udah ngelayak pakai belakangnya sama Nyako ini juga sama Nyako kemudian saya cek untuk views ini ternyata masih berfungsi ya nah kita coba cek kita siapkan ke on ke on ya oke kita cek nah ini masih tersambung ya dan coba kita yang ini nah ini ini terputus ya jadi ini fiusnya putus kemudian yang ini ini berarti ada nyambung ya oke jadi ini akan kita potong kemudian digantikan ke sini ya oke mari kita potong dan sambungkan kita cek nanti apakah berfungsi ini sobat ini yang kanibalan dari sini udah kita pasang di sini sedangkan yang aslinya udah kita lepas nih ini enggak tahu berapa ukurannya nih ya ini enggak tahu berapa ukurannya jadi tipsnya mungkin bagi sobat yang punya mejekom baru bisa dilihat ukuran dalamnya berapa ukuran dalamnya berapa jadi seandainya nanti ada kerusakan bisa langsung diganti ya jadi jangan nunggu beli dulu di toko elektronik atau mungkin pesanan dulu kelamaan dari nanti malah nggak bisa jadi masak dan dimakan jadi lipat ya jadi mending sepert yang punya bisa dibuka dilihat dalemannya ini ukurannya berapa kemudian dibelikan spare partnya jadi kalau selaku-laku mati total bisa langsung digantikan ya nah ini udah kita pasang disini kita pasang kita buat lagi kita sekarang akan kita cek lagi ya ini cepat kita cepat dipotase AC oke kita ini sambungkan sini oke kemudian ini kita tarapkan nah kemudian ini satu lagi tadi ujungnya sini kan enggak ada potase sekarang kita tes oke ada potase ya 222 dan disana terlihat mampu lightman menyala tuh terlihat nah ini udah menyalah berarti tandanya ini sudah berfungsi ya berfungsi normal kita baut kembali kita pasang ini bawahnya ya kita pasang ada dua baut tadi dua baut satu disini ini satu lagi di sebelah sini ini ada dua ya oke kita pasang nanti kita coba panas apa enggak untuk macikongnya coba dulu nah ini sobat kita udah baut nah dibawah sini satu kemudian dibawah sini satu nah untuk ini tadi malah cuma satu bautnya jadi disamping tidak ada nah kalau ini ada dua satu disini satu disini oke ada kita coba kita coba masukan ke elektrik xan oke sudah bebong nah ini agak banyak nyaman nah ini Light Book ini seperti apa sudah itu ditilai Choose dari Mbak państwa buat terserang dan tetap panas hai 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 kecepat ini udah terasa sangat nih kalau buat tahun satu atau dua 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 menit sudah terasa kita kasih air ini kita tebak hasil air hai 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 langsung mengering mengering anaknya sangat panas-panas besoknya demikian perbaikan sebuah Magic Chrome dengan merknya aku dengan serta mengambil dari yang lama yang udah rusak Hai sudah pernah pakai mudah rusak bagi mau dibuang berarti masih terpaksa terpakai disini ya ini modalkan sebuah solter batinor moditester ini bisa berfungsi lagi nah tipnya tadi bagi seperti yang punya baru mungkin bisa dicek dalamnya tuh serinya berapa berapa ampernya berapa jadi seandainya ada kerusakan semacam ini bisa langsung dipasang ya nafet buat sobat yang seandainya ada kerusakan terus sepertinya ada tuh bisa di jumper ya jumper atau mungkin seperti ini ini diputus nah pusnya tadi dibuang langsung disambung sini ya Nah bisa juga seperti ini disambung di sini tanpa harus jumper ini diputus buang minyaknya dibuang kemudian langsung dipasang disini tapi sarannya tetap harus pakai fius ya serta demi keamanan demi keamanan harus pakai fius ini isinya contohnya tapi ini udah matau nih sehari-seharinya udah tenggelamnya selamat berjumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan nonton loncengnya update-update video dari saya dan selamat menggunakan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati